Kita mau ngebahas soal U2 UGM. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya sesuai dengan kepercayaan musik masing-masing. Oke, ini langsung kita mulai aja ya teman-teman. Kayaknya udah lewat 7 menit nih dari jam 4. Kalau misalkan oke, bisa tolong di chat oke juga. Oke deh. Oke, yuk mungkin. Oh iya, sebelumnya kenalin nama aku Wilda dan ada Zakia juga di sini. Kita mau ngebahas U2 UGM. Mungkin Zakia bisa di-share screen. Udah kelihatan belum ya? Oke, Wilda boleh dimulai. Oke deh, next dulu Ki ke soal yang pertama. Tapi, ya next dulu. Ayo, Ki ke samping dulu deh. Maksudnya, kelihatan dong jawabannya. Oke. Oke, ini untuk soal yang pertama. Keunggulan struktural tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan bryopita adalah di sini teman-teman ada yang tahu jawabannya nggak nih? Kalau yang tahu jawabannya bisa langsung di chat aja dulu. Aku kasih waktu 1 menit. Gimana nih teman-teman? Ada yang tahu jawabannya nggak? Oke, mungkin ini ya. Oke. Ada tuh satu orang yang jawabannya B. Yang lain ada yang mau coba jawab? Oke deh. Coba ya. Aku bahas dulu. Mungkin kita bahas ya langsung. Oke, Ki. Di next aja dulu. Oke. Nah, next lagi Ki. Biar kelihatan semuanya langsung. Nah, jadi. Kan tumbuhan itu kan dibagi-bagi ya. Ada bryopita, ada pteridopita, dan ada spermatopita. Dimana kalau bryopita itu, dia itu termasuk ke atracheopita. Gimana dia itu belum ada pembuluh angkutnya. Pembuluh angkut itu termasuk silem dan fluem. Kalau pteridopita, itu tuh tumbuhan paku. Dia itu, kalau pteridopita sama spermatopita, dia itu masuknya ke tracheopita. Yaitu tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut. Jadi benar nih, jawabannya B. Yaitu memiliki silem dan fluem. Jadi, keunggulan struktural tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan bryopita adalah memiliki silem dan fluem. Karena kalau bryopita itu tidak memiliki silem dan fluem. Itu ya, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau kita next dulu nih ke soal selanjutnya. Mungkin kita next dulu aja kali ya. Next aja dulu, Ki. Oh iya, sebelum lupa. Jadi nanti ada ini ya, ada tutor satu lagi juga. Ada Eki, tapi nanti katanya nyusul. Saya lagi ada kelas. Aku lanjut ya. Jadi soal selanjutnya itu, susu kambing dengan kandungan protein yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit degeneratif dapat dihasilkan melalui rekayasa genetika menggunakan gen penyandi protein tersebut. Nah, teknik yang digunakan ini adalah A. Menyesipkan gen penyandi ke dalam pelanjar susu kambing betina B. Memasukkan gen penyandi ke dalam ovarium kambing praovulasi Yang C. Menyesipkan gen penyandi ke dalam selur kambing yang telah dibuagi Yang D. Memodifikasi secara genetis kebutuhan nutrisi anakan kambing Dan yang E. Memasukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing betina Teman-teman, ada yang mau jawab dulu? Aku kasih waktu satu menit. Boleh dicat aja jawabnya. Ada yang mau jawab? Nggak nih, nggak ada. Jadi, aku coba bahas dulu aja ya. Jadi, jawabannya itu E. Kenapa sih jawabannya E? Nih, jadi ini kan ngomongin tentang teknik rekayasa genetika ya. Nah, jadi gen ini kan dia katanya mau menggunakan gen penyandi protein. Jadi, nanti untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan susu kambing dengan kandungan protein. Nah, jadi si gen penyandinya itu dimasukkan ke dalam DNA kambing betina. Nah, supaya, kenapa harus ke DNA-nya? Soalnya bisa, supaya bisa mengubah susunan nukleotidanya. Jadi, nanti kalau misalnya susunan nukleotidanya berubah, nanti kan bakal ngaruh ke sintesis proteinnya kan. Nah, dari situ makanya kenapa nanti susu kambingnya itu mengandung protein yang tadi dimasukin, gen penyandi protein. Makanya, ini jawabannya E dengan cara, tekniknya itu dengan cara memasukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing betina. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Next dulu aja ya. Zakyat, Zakyat, tadi ada pertanyaan. Kak, boleh dijelasin apa itu gen penyandi protein? Ya, itu yang jawab ya. Sebenarnya ini sih kayak, ingat nggak kalau misalnya teknik rekayasa genetika itu kan ada sesuatu yang disisipkan ke, misalnya ke DNA kambing betulnya. Kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya ke bakteri itu kan ada yang disisipkan. Nah, salah satunya itu, nama gennya itu adalah gen penyandi protein. Jadi, semacam ada suatu protein yang disisipkan ke hewan tersebut gitu. Menjawab nggak? Oke, kita next ya. Oke, yang ini soalnya adalah salah satu keberhasilan teknik bonsai pada adenium adalah dengan pemotongan akar yang bertujuan untuk menggunakan kadar hormon. Ayo, ini hormon-hormon pertumbuhan pada tumbuhan nih, ada yang masih ingat nggak kira-kira jawabannya apa ya nomor 58? Gimana nih, teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Oke, aku coba bahas tuh ya. Oke. Tuh, ada yang jawab. E. Ayo, yang lain. Ada yang mau bahas lagi? Di sini, oh, C, E. Ayo. Ada yang mau jawab lagi? Oke, aku coba bahas ya. Next dulu, Ki. Nah, jadi, di sini, kenapa di sini pemotongan akar ya? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk pertumbuhannya tuh terhambat gitu. Jawabannya bener ya, E. Tadi yang jawabannya itu bener. Terus, jadi hormon yang menginisiasi tumbuhan itu ada tiga. Ingat ya, gas. Pokoknya ada singkatannya, gas. Atau ada giberelin, auksin, dan juga sitokinin. Giberelin itu, dia fungsinya untuk pembesaran sel. Sedangkan kalau auksin, dia untuk pemanjangan selnya. Kalau sitokinin, dia itu memicu sitokinesis untuk pembelahan sel. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, yang sitokinin. Jadi, kenapa sitokinin? Karena sitokinin itu, dia bisa memicu sitokinesis untuk pembelahan sel. Nah, kenapa nggak asam absisat? Karena asam absisat itu hubungan nanti dengan penguguran daun. Kalau etilen, dia berhubungannya dengan pematangan buah. Kalau rizokalin, dia itu adalah zat yang terdapat pada akar yang sudah dewasa. Kalau giberelin, berarti tadi ya, yang pembesaran sel. Jadi, yang harus diingat adalah hormon yang menginisiasi pertumbuhan pada tumbuhan itu ada tiga. Disingkatnya gas, yaitu ada giberelin, auksin, dan sitokinin. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman, di nomor 58 ini? Oke. Oke deh, mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau kurang jelas, bisa langsung tulisnya di kolom chat. Nah, ini sama sih. Sama yang tadi ya. Auxin, dia itu untuk pemanjangan batang. Terus, dominasi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Tempat diproduksinya itu pada meristem apikal, daun muda, dan embryo. Sedangkan kalau sitokinin, dia itu pembelahan sel, perkecambahan, pembungaan, dan penundaan aging. Dia tempat produksinya itu disintesis di akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan kalau giberelin tadi, dia untuk pemanjangan batang, dan perkecambahan biji. Dia tempat diproduksinya meristem apikal, tempatnya pada tunas dan akar. Terus, pada daun muda, dan juga pada embryo. Sedangkan kalau aba, dia itu absisi daun atau buah. Dia menghambat pertumbuhan, penutupan stomata, dan dormansi. Dia tempat diproduksinya pada daun batang dan buah muda. Sedangkan kalau etilen, dia pematangan buah, kugur daun atau buah. Nah, tempat diproduksinya itu adalah buah masak, buku, daun muda. Next. Oke, teman-teman kalau misalnya aku, Wilda, atau misalnya nanti Eki, kita kecepetan, langsung bilang aja ya. Bisa di chat atau misalnya mau ngomong langsung, nggak apa-apa. Oke, aku next ya. Jadi nomor 59, soalnya apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, namun masih dapat merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut, maka dapat diduga bahwa jaringan syaraf yang rusak adalah syaraf aferent, aferent, intermediary, sensorik, atau tepi. Boleh ada yang mau jawab dulu? Aku tunggu satu menit. Oke, ada lagi yang mau jawab? A, bukan. Oke, kita bahas ya. Jawabannya ya, A, eferent. Jadi ingat-ingat lagi, sistem syaraf pada manusia itu kan dibagi dua. Ada sistem syaraf pusat, Central Nervous System atau CNS, ada sistem syaraf perifer. Nah, alurnya gimana sih kalau misalnya kita dapat sensorik itu atau dapat rangsangan? Jadi pertama, ketika ada rangsangan atau stimulus sensorik, nanti rangsangannya itu akan diterima oleh akan diterima oleh sistem syaraf aferent. Sistem syaraf aferent ini nanti dia akan menuju sistem syaraf pusat. Nah, sistem syaraf pusat, ingat lagi ya, ada dua kan, ada otak sama ada semusum tulang belakang. Nah, kalau otak itu adalah untuk gerakan sadar yang kita inginkan, kalau misalnya sistem syaraf, eh kalau misalnya semusum tulang belakang itu yang gerakan-gerakan refleks. Nah, setelah dari sistem syaraf pusat, barulah kita ke aferent. Nah, nanti di aferent ini kita bakal ada dua, ada somatik, ada otonom. Kalau yang somatik ini gerakan sadar, jadi nanti efektornya itu bakal ke neuron motorik, yang akhirnya itu bakal ke otot-otot skelet. Jadi, kayak misalnya kita mau ngambil barang, itu kan efektornya berarti tangan kita. Nah, terus ada juga sistem yang di visi aferent itu ke sistem syaraf yang otonom. Kalau yang otonom itu yang gerakan yang tidak sadar, dibagi dua, kalau misalnya teman-teman pernah dengar kan, ingat-ingat lagi ada simpatik sama parasimpatik. Jadi, nah ini untuk yang sistem simpatik sama parasimpatik. Kerja keduanya itu bertolak belakang. Jadi, kalau misalnya simpatik itu dilatasi pupil pada mata, maka parasimpatiknya kebalikannya kontraksi pupil pada mata. Nah, ini tinggal di ini aja. Maksudnya tinggal, sebenarnya nggak terlalu banyak sih bahasan tentang simpatik sama parasimpatik. Biasanya kalau SMA. Tapi yang perlu dipegang prinsipnya, kalau simpatik itu biasanya kerja meningkatkan. Secara garis besar itu meningkatkan. Kalau misalnya parasimpatik berarti kebalikannya. Nah, nanti... Jadi, nanti urutannya itu ada... Urutannya itu ada R-S-O-M-E. Oh, ini ada di kanan. Ada R-S-O-M-E. Buat gampang ngehafalinya. Jadi, nanti urutannya itu ada reseptor. Reseptor diterima oleh sensorik. Lalu dari sensorik, ini O itu otak. Tapi sebenarnya maksudnya itu ke sistem syaraf pusat tadi. Ada otak atau sum-sum tolong belakang. Nah, dari sini, dari sistem syaraf pusat, itu dia ke motorik. Dari motorik ke efektor. Nah, nama lain dari sensorik ini adalah Averine. Kalau motorik itu Averine. Nah, ya kita balik lagi ke soal. Kan dia ini mengalami lumpuh pada lengan kirinya. Nah, tapi dia masih bisa merasakan sentuhan. Kalau misalnya masih bisa merasakan sentuhan, berarti dia masih bisa menerima rangsangan, kan? Berarti Averine itu nggak kenapa-napa. Tapi dia mengalami kelumpuhan di lengan kirinya. Berarti di bagian motorik dan efektornya itulah yang terganggu. Makanya tadi jawabannya Averine itu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau nggak, kita coba next dulu aja ya. Oke, sekarang di nomor 60. Organisme multiseluler dengan jaringan sejati, simetri bilateral, tripoblastik, dan aselomata merupakan ciri anggota film. Nah, apa nih? Kira-kira teman-teman ada masih ingat nggak tentang film-film ini? Kalau itu bisa langsung dijawab. Oke, ada yang menjawab C. Ada jawaban lain? Ada yang mau menjawab yang lain? Oke. Oke, mungkin udah ya. Oke, aku coba bahas ya. Next dulu. Nah, jawabannya adalah A ya. Platel Mingpes. Kenapa jawabannya A? Karena ingat ya, di intervertebrata itu ada beberapa. Nah, jadi cara peningkatan adalah PCP namai. Itu cara paling gampang untuk mengingatnya dengan singkatan-singkatan. Kalau tadi hormon pertumbuhan ada gas, sekarang ada invertebrata yang singkatannya PCP namai. Ada apa aja? Ada porifera, ada kolenterata, platelmintes, nematelmintes, anelida, molusca, arthropoda, dan juga echinodermata. Nah, untuk porifera, dia termasuk ke dipoblastik. Eh, ke diploblastik. Sedangkan kalau platelmintes, nematelmintes, anelida, molusca, arthropoda, dan echinodermata, dia itu termasuk ke tripoblastik. Nah, sekarang pertanyaannya tuh pasti gini. Diploblastik itu apa sih? Dipoblastik itu adalah hewan yang memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ada lapisan endoderm, dan juga lapisan exoderm, berarti lapisan dalam dan lapisan luar. Sedangkan kalau tripoblastik, dia itu punya tiga lapisan, yaitu ada endoderm, mesoderm, dan juga exoderm. Nah, lalu di golongan fermus, golongan fermus itu berarti platelmintes, nematelmintes, dan juga anelida, ini tuh ada pembagian lagi nih, ada aselomata, pseudolomata, dan selomata. Kalau aselomata itu berarti dia tidak berongga, pseudoselomata itu berarti dia berongga semu, dan juga dia, kalau yang anelida dia selomata, dia berarti berongga sejati. Nah, anelida, molusca, arthropoda, dan echinodermata itu dia berarti sudah berongga sejati ya, semakin kebawah itu semakin berongga sejati. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah organisme multiseluler dengan jaringan sejati, terus simetri bilateral, tripoblastik, dan aselomata, merupakan ciri dari film. Nah, aselomata, ini adalah kuncinya nih, berarti kita miliknya ke platelmintes, gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Oke, kalau misalkan memang nggak ada yang ditanyain, kita next dulu. Oke, next ya. Eh, udah ada jawabannya. Jadi, jika dalam suatu ekosistem yang memiliki sumber daya terbatas, dijumpai sejumlah spesies yang dapat hidup bersama dalam kurun waktu yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa setiap spesies... Nih, oke, karena udah ada jawabannya, jadi aku langsung bahas aja ya. Jadi kan, ini tuh jadi ceritanya ada suatu ekosistem, tapi sumber dayanya ini terbatas, padahal di dalam ini ada sejumlah spesies yang bakal hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Berarti kan dalam suatu ekosistem itu bakal terjadi, mau nggak mau bakal terjadi persaingan kan, kompetisi. Nah, terus, maka dapat disimpulkan bahwa tiap spesiesnya itu harus yang seperti apa sih supaya mereka bisa tetap hidup, gitu kan? Nah, jawabannya itu adalah C. Aku bacain dulu. Kalau yang A ini, dia memiliki makanan yang berbeda. Yang B, memiliki ukuran populasi yang berbeda. Yang C, menempati relung ekologis yang berbeda. Kalau yang D, punya peran pada level trofik yang berbeda. Yang E, ini tinggal di habitat yang sedikit berbeda. Nah, ini kan ada istilah relung ekologis, kan? Jadi, jawabannya itu C, relung ekologis. Kenapa? Karena kita coba bahas satu-satunya dulu ya. Kalau misalnya yang A itu, dia kan memiliki makanan yang berbeda. Kalau misalnya sejumlah spesies nih, ada di dalam suatu ekosistem. Mereka ada sumber dayanya, tapi terbatas. Terus, mereka makanannya beda-beda. Tapi masih ada kemungkinan untuk ini nggak sih? Untuk mengalami kompetisi. Baik mungkin misalnya dari wilayah tempat tinggal yang sempit, gitu kan? Karena terbatas. Makanya yang A ini, mungkin kita bisa simpan dulu. Tapi, kita lanjut ke opsion B. Kalau yang B ini, ukuran populasi yang berbeda. Nah, ini yang aku tadi bilang. Mungkin makanannya bisa berbeda, tapi belum tentu ukuran populasi pun berbeda, gitu kan? Bisa aja sama. Makanya masih bisa terjadi kompetisi. Kalau yang B, ukuran populasinya berbeda, tapi masih bisa terjadi kompetisi kalau dari sisi makanannya. Nah, makanya yang A sama B bisa kita coret. Terus yang D, memiliki peran pada level trofik yang berbeda. Kalau level trofik itu kan hubungannya sama jaringan makanan, kan? Jadi, ini bisa kita coret. Karena tadi hubungan makanan, kalau misalnya mereka ada hubungan makanan yang berbeda, tapi bisa jadi ukuran populasinya itu sama, makanya bisa ada kemungkinan tetap ada kompetisi, gitu kan? Makanya yang D pun bisa kita coret. Nah, kalau yang E, tinggal di habitat yang sedikit berbeda. Kalau misalnya habitatnya itu berbeda, tapi masih ada kemungkinan makanan mereka ini sama, dan ukuran populasi ini juga sama. Makanya yang E juga bisa kita coret. Nah, terus relung ekologis itu apa? Relung ekologis itu, dia adalah bagian dari habitat di mana satu spesies hidup dengan perannya masing-masing yang spesifik. Jadi, intinya dia ini, spesiesnya, dia punya perannya masing-masing yang spesifik. Berarti artinya udah beda-beda banget, kan? Baik itu dalam makanan, baik itu dalam ukuran populasi, atau misalnya peran dalam level trofik. Jadi, makanya jawabannya itu adalah C. Nah, misalnya ada yang mau ditanyain enggak dari teman-teman? Kita coba next dulu aja ya. Oke, deh. Udah ada jawabannya ya? Kayaknya lupa di ini, deh. Oke, deh. Oke, deh. Oke, teman-teman tadi udah lihat ya jawabannya. Nah, sekarang gini aja deh. Aku bacain soalnya ya. Seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca yang panas akan mengeluarkan banyak keringat. Dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan hemiostasis. Yaitu dengan cara, nah, kalau kayak gini, kayak tadi udah ada jawabannya ya, jadi langsung aku bahas aja. Kita sekarang, kita, maksudnya sebelum kita ke teori itu, kita main logika aja gitu. Ketika kita itu butuh, ketika tubuh itu butuh air, Nah, jadi kan tubuh kan kalau berkeringat, dia mengeluarkan air. Maka dia harus tetap, apa namanya, mempertahankan homeostasis air yang ada di dalam tubuh dia. Nah, jadi ketika tubuh itu mengeluarkan banyak air melalui keringat, dia harus meminimalisir pengeluaran air dari sumber lain. Nah, makanya tadi, coba dulu next dulu, Ki, jawabannya itu adalah C, yaitu mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh. Jadi, homeostasis itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Keseimbangan apa aja? Bisa keseimbangan air, keseimbangan O2, keseimbangan kalau misalkan kita punya cedera, segala macem. Intinya, homeostasis itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan dirinya. Nah, kenapa enggak yang A, mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah? Loh, enggak ada hubungannya dong, gitu kan? Terus yang B, meningkatkan produksi urin untuk menurunkan suhu tubuh. Ketika kita sudah banyak keluar keringat, masa kalau misalkan kita produksi urinnya juga meningkat, itu ada kemungkinan untuk dehidrasikan, karena selalu ada air yang keluar. Terus yang D, meningkatkan produksi urin untuk mengeliminir kelebihan garam dalam tubuh. Itu juga enggak relate sama kasus dari soalnya. Terus, meningkatkan produksi urin agar tubuh dapat menyerap lebih baik nutrian. Itu juga kurang relate. Jadi, yang jawaban tepat adalah yang C, yaitu mengurangi produksi urin demi mempertahankan air di dalam tubuh. Oke, ada yang bingung enggak sama penjelasan dari soal nomor 62? Oke, kalau melakukan enggak ada, kita max dulu. Oke, ini enggak ada jawaban. Selanjutnya itu nomor 63, pembentukan arsenteron saat embiogenesis hewan terjadi pada tahap gastrula, sebab pada gastrula, sel-sel kutub animal membelah lebih cepat sehingga terjadi vaginasi. Ada yang mau coba jawab dulu enggak? Aku tunggu. Tidak ada? Aku coba bahas dulu ya. Jawabannya A. A itu berarti benar-benar berhubungan ya. Jadi, pada proses embiogenesis hewan itu, ingat lagi, ada fase-fasenya kan, ada ZMBG, zigot, morula, blastula, dan gastrula. Nah, ada istilah baru nih, namanya arsenteron. Jadi, arsenteron itu, dia itu adalah rongga kosong, ini yang di sini. Dia adalah rongga kosong yang di mana terbentuk pada saat fase gastrulasi. Jadi, pas awal, ketika sudah jadi, ketika zigot, lalu morula, nah, pas gastrula ini, kan bakal ada, ini kan basula nih, nah, terus, pada, pas mau ke proses gastrula, itu tuh prosesnya, jadi ada sel, beberapa sel ini yang berubah bentuknya gitu. Mereka berubah bentuknya, terus nanti mereka, mereka pindah ke bagian dalam untuk membentuk arsenteron tadi. Arsenteron itu, dia rongga kosongnya ini, yang di sini. Nah, jadi tadi beberapa sel berubah, terus berpindah ke dalam, membentuk arsenteron. Lalu, untuk yang sel-sel lain itu, dia membentuk mesenkim. Nah, terus, tahap selanjutnya, setelah dia membentuk sel mesenkim ini, dia ini bakal attach sama bagian ectoderm yang di atasnya ini. Nah, bagian ectoderm yang di atasnya ini. Setelah dari situ juga, arsenteron ini tuh udah mulai naik, makin tinggi gitu, rongganya makin besar. Terus, si arsenteronnya ini, tahap selanjutnya, arsenteronnya makin panjang, dan si sel-sel mesenkimnya itu mengalami kontraksi. Jadi, makin dekat kan ke bagian ectodermnya. Terus, setelah itu, terbentuklah rongga, rongga yang makin tinggi ini, dan si bagian atasnya itu, si ectoderm ini udah mulai ketemu nih, sama bagian atas dari si arsenteron. Nah, arsenteron itu tuh bakal jadi apa sih nanti? Jadi, arsenteron ini nantinya bakal jadi saluran pencernaan di hewan itu. Nah, jadi rongganya itu terbentuk akibat kutub animal yang membelah lebih cepat dari kutub fegeral, sehingga dia melipat ke dalam atau disebut dengan invaginasi. Jadi, kalau misalnya nanti ada bahasa invaginasi lagi, itu berarti udah paham ya. Dia itu artinya melipat ke dalam gitu, kayak ini, yang arsenteron ini. Ke bagian tengah kosong. Nah, jadi ntar si arsenteron ini, kan dia rongga gini kan? Dia rongga kosong gini. Nah, nanti di bawah, nanti tuh kalau ntar tuh diferensiasi, terus bagian bawahnya tuh bakal jadi anus, bagian atasnya bakal jadi mulut, mulut si hewan itu gitu. Jadi, tadi balik lagi, pembentukan arsenteron, itu saat embriogenesis hewan terjadi pada saat gastrula, itu benar ya. Nah, terus yang pernyataan kedua, pada gastrulasi, sel-sel kutub animalnya itu membelah lebih cepat sehingga terjadi invaginasi. Ini juga tadi benar. Lalu, apakah mereka berhubungan? Ya, mereka berhubungan. Jadi, pembentukan arsenteron saat embriogenesis hewan terjadi pada tahap gastrula. Sebab, pada tahap gastrula itu, sel-sel kutub animalnya itu membelah lebih cepat, sehingga terjadilah invaginasi yang tadi dia melipat ke dalam membentuk si arsenteron tadi. Jadi, jawabannya A, benar-benar berhubungan. Ada yang kurang paham nggak di sini? Kalau misalnya ada, nanti langsung coba dicatat aja ya. Kita next dulu. Oke deh, ini jawabannya juga udah terlihat langsung ya. Oke. Ini yang nomor 64. Itu adalah cumbuhan leguminosae mampu memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Sebab, bakteri rhizobium pada cumbuhan leguminosae mampu membentuk pintil akar. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kayak tadi udah, ini ya, udah terlihat ya. Jadi, harusnya udah tahu dong jawabannya apa. Oke. Langsung aku bahas aja ya. Jadi, pertama, ketumbuhannya dulu nih. Jadi, tumbuhan dari leguminosae itu, dia tuh, apa ya, seperti tumbuhan kacang-kacangan gitu. Ntar. Nah, jadi dia tuh kayak salah satu tumbuhan dikotil yang terpenting dan tersebar banyak. Dia tuh kayak tumbuhan kacang-kacangan gitu. Nah, terus, di sini, apa namanya, terdapat, jadi dia tuh ada bintil akarnya nih. Yang, gimana bintil akar ini, dia tuh, apa namanya, bisa memfiksasi nitrogen yang ada rhizobiumnya. Jadi, bakteri rhizobium itu merupakan bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman, terus, pada akar tanaman kacang-kacangan. Jadi, bakteri rhizobium itu merupakan bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Nah, sehingga terdapat bintil atau nodul akar yang terbentuk. Nih, pada akarnya ya, terdapat bintil atau, apa, yang terbentuk. Coba aku anotet ya. Di sini. Nih, dia ada bintil atau nodul yang terbentuk, dia tuh di situ. Nah, terus, interaksi tersebut membentuk simbiosis mutualisme. Nih, di mana bakteri mendapat nutrisi untuk metabolismenya, sedangkan tumbuhan yang ditempatinya mampu mengikat nitrogen dari udara. Jadi, tadi ya, bakteri rhizobium itu tumbuhan leguminase mampu membentuk bintil akar, berarti itu benar ya. Terus, tumbuhan leguminase mampu memfiksasi nitrogen dari udara itu juga benar. Jadi, makanya jawabannya A. Yaitu, berarti kalau jawabannya A itu, apa namanya, berhubungan. Benar-benar berhubungan. Oke, ada yang bingung nggak? Kalau misalkan nggak ada, kita next dulu. Oke, next ya. Selanjutnya itu ada, nomor 65, orang yang mengkonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak, itu dibanding protein atau karbohidrat, akan merasa penyang lebih lama. sebab pencernaan lemak berlangsung di dalam usus halus, sedangkan pencernaan protein dan karbohidrat berlangsung di dalam lambung. ingat-ingat lagi berarti materi tentang enzim. ada yang mau coba jawab dulu nggak? kira-kira jawabannya apa? gue bahas dulu aja ya, berarti. Jawabannya C, berarti benar-salah. Kenapa C? jadi, kan tadi ada karbohidrat, protein, sama lemak. Sebenarnya kalau misalnya secara logika aja, kalau misalnya makan karbohidrat, atau makan lemak, dan makan protein, itu bakal lebih banyak, yang menyimpan cadangan energi lebih banyak itu yang mana sih? Nah, yang menyimpan cadangan lebih banyak itu adalah yang lemak. Kenapa? Kalau misalnya kita makan karbohidrat, itu tuh struktur kimianya, kalau yang karbohidrat itu lebih mudah diurai sama tubuh, dibandingkan dengan yang lemak. Dibandingkan lagi dengan yang protein. Nah, makanya, kalau misalnya cadangan energi yang lebih banyak, jadi kalau misalnya yang lebih mudah diurai, itu dari karbohidrat dulu. Tapi kalau cadangan energi, yang dijadikan cadangan energi yang paling besar itu, yang lemak. Kalau yang protein juga besar, tapi nanti kalau yang protein itu, dia dipakai, jadi, kan dia dijadikan cadangan energi nih, tapi yang dipakai pertama kali tetap lemak dulu dibandingkan protein. Jadi kalau protein itu, dipakai kalau benar-benar kayak, udah nggak makan tiga hari, atau misalnya nggak makan udah empat hari gitu. Jadi yang benar-benar sampai lemas banget, itu baru pakai yang protein. Karena yang protein ini lebih banyak dipakai untuk aktivitas. Kalau yang cadangan energi dari protein ini. Nah, jadi tadi yang pertama, orang yang mengkonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak, dibanding protein atau karbohidrat, akan merasakannya lebih lama. Itu benar ya. Terus yang kedua, ini tentang enzim. Nah, ini diingat-ingat lagi, enzim yang ada di mulut, lambung, sama usus halus. Kalau misalnya, tadi kan pertanyaannya, yang kalau pencanaan lemak, dia diusus halus. Itu benar nggak? Jadi di lemak itu, kalau diusus halus, itu ada enzim lipase. Nah, enzim lipase ini, dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berarti benar ya, yang tadi, pencanaan lemak itu diusus. Terus kalau protein dan karbohidrat, di lambung. Nah, berarti di lambung dulu, di lambung ini ada enzim HCL, ada enzim renin sama pepsin. Kalau HCL itu, dia yang membunuh bakteri, membantu pepsin, melarutkan mineral. Kalau enzim renin, mengubah kaseinogen menjadi kasein. Sedangkan kalau yang enzim pepsin, dia mengubah protein menjadi proteosa. Berarti pencanaan protein benar ya, di lambung. Pencanaan protein benar di lambung. Tapi kalau yang karbohidrat gimana? Kalau karbohidrat, ternyata dia tidak dicerna di lambung. Tapi dia dicernanya ada di mulut sama di usus halus. Makanya kenapa? Yang pernyataan yang kedua ini salah, karena pernyataan yang karbohidratnya, pencanaan karbohidratnya itu tidak berlangsung di lambung. Tapi untuk yang proteinnya, benar di lambung pencanaannya. Jadi jawabannya benar-salah tadi. Oke, kita coba next dulu ya. Kalau ada pertanyaan, langsung dicat aja. Oke, Denny. Sorry ya, ada kesalahan. Jadi ada etinya lagi. Nah, kalau pada pembuatan yogurt, terjadi pengendapan protein dari susu yang ditumbuhi oleh streptococcus thermophilus. Sebab streptococcus thermophilus menfermentasi laktosa dan menghasilkan asam aktat yang akan menurunkan pH. Di sini jawabannya sudah tahu ya, A. Jadi benar-benar berhubungan. Nah, kenapa? Susu, jika difermentasi itu kan menjadi yogurt. Nah, ketika difermentasi itu, dia itu membutuhkan apa? Ada bakterinya kan? Ada bakterio lactobacillus dan juga streptococcus thermophilus. Nah, jadi yogurt ini kan, jadi kalau susu itu kan mengandung laktosa. Ketika dia menjadi yogurt, itu menjadi asam laktat. Makanya di sini, kenapa benar-benar berhubungan? Karena pada pembuatan yogurt, terjadi pengendapan protein dari susu yang ditumbuhi oleh streptococcus thermophilus. Karena tadi susu, ketika dimasukkan, difermentasi dengan streptococcus thermophilus tadi, bisa menjadi yogurt. Ya kan? Terus, streptococcus thermophilus mempermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat yang akan menurunkan pH. Tadi kan susu itu kan mengandung laktosa. Ketika laktosa itu di fermentasi ini, dia berubah menjadi asam laktat. Nah, di mana asam laktat itu kan asam ya. Jadi pH-nya itu turun. Kenapa pH-nya turun? Karena ingat kan, kalau pH asam itu, dia rendah. Jadi, pH asam itu di bawah 7, sedangkan kalau pH basah itu di atas 7. Jadi jawabannya benar-benar berhubungan. Apakah ada yang mau bertanya dulu nih, sampai sini? Oke, kalau misalkan emang gak ada, kita lanjut dulu aja. Oke, nomor 6-7, pemaparan antibiotik spesifik pada populasi bakteri tidak akan membunuh bakteri yang memiliki plasmid R, sebab bakteri yang memiliki plasmid R mewarisi gen-gen yang menyebabkan resistensi antibiotik. Ada yang mau coba jawab dulu? Aku hitung sampe 5 kali ya. Coba aku bahas dulu ya. Berarti ini jawabannya A. Kita bahas dulu. Ini tuh ngebahas tentang bakteri yang memiliki plasmid R. Nah, plasmid R itu, oke benar, jawabannya A. Jadi, plasmid R itu, dia adalah plasmid resistant. Ini hubungannya sama cloning sih. Jadi, kalau misalnya ada bakteri yang mengandung plasmid R, plasmid resistant, plasmid R inilah yang, plasmid R inilah yang membuat si bakterinya itu resisten. Jadi, kalau misalnya ada bakteri, tapi dia gak mengandung plasmid R, berarti dia bukan bakteri resisten. Tapi kalau misalnya bakterinya ini punya, apa namanya ya, punya struktur di dalam tubuhnya itu plasmid R, dia ini disebut dengan bakteri resisten. Resisten itu artinya ketahanan. Jadi, kalau misalnya bakteri resisten dikasih antibiotik, itu gak akan mempan, jadi gak akan mati si bakterinya. Jadi, kalau misalnya yang dilihat dari bagian ini, plasmid R ini dapat diwariskan, sehingga makin banyak bakteri yang resisten. Jadi, ketika ada bakteri disisipi oleh plasmid R, nah, ketika nanti dia di-cloning, nanti dia akan makin banyak kan si bakterinya. Nah, bakteri yang makin banyak itu mengandung plasmid R. Makanya kenapa bakterinya itu, jadi bisa, si plasmid R itu bisa diwariskan. Makanya ntar ketika dia di, di kultur, di medium, itu nanti diperbanyak gitu ya maksudnya. ketika dia diperbanyak, nanti si bakteri itu mengandung plasmid R yang sama gitu, sama bakteri awalnya tadi. Kita coba ke soal. Pengaparan antibiotik spesifik pada populasi bakteri, itu tidak akan membunuh bakteri yang memiliki plasmid R, karena tadi, plasmid R itu resisten. Jadi, artinya, jadi antibiotik ini diberikan pada bakteri kan, kalau virus gak pakai antibiotik. Nah, kalau misalnya, bakterinya itu dikasih antibiotik. Kalau bakterinya biasa aja, gak mengandung plasmid R, dia bisa mati bakterinya. Tapi kalau misalnya bakterinya ternyata punya plasmid R, si antibiotik ini gak akan bekerja ke bakteri ini. Makanya tadi, pernyataan satu, pemaparan antibiotik spesifik pada populasi bakteri, itu gak akan membunuh bakteri yang punya plasmid R. Itu benar, sebab bakteri yang memiliki plasmid R, ini mewarisi gen-gen yang menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi, benar ya. Makanya jawabannya benar-benar dan berhubungan. Kita coba next dulu ya. Udah jam 5. Oke deh, lanjut ya. Jaringan epitel pada saluran pernafasan dapat menghasilkan mukus sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Sebab, jaringan epitel pada longgah hidung dapat berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsang yang berasal dari luar tubuh. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu gini jawaban yang nomor 68 ini apa? Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Nomor 68. Jawabannya apa? Aku hitung ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, mungkin gitu ya. Next dulu, Kia, berarti. Nah, ini nih, terlihat ya. Jadi, jaringan epitel pada saluran pernafasan dapat menghasilkan mukus sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Nih, ini contoh ya, kalau misalkan nanti kita tuh melihat dari mikroskop epitel pada saluran pernafasan. Epitel pada saluran pernafasan itu adalah sel epitel berlapis semu, eh, sel epitel silindris berlapis semu dengan silia dan sel goblet. Silia tuh apa sih? Nih ya, aku annotet coba ya. Silia itu adalah yang ini nih. Ini tuh silia nih. Tuh ya, ada tulisannya ya. Siliat sel. Nah, terus dengan sel goblet. Sel goblet itu adalah sel yang menghasilkan mukus. Nih ya, sel goblet tuh yang ini nih. Ini juga ada tulisannya ya. Di sini, goblet cell. Mukus production. Nah, jadi jaringan epitel pada saluran pernafasan dapat menghasilkan mukus. Oke, berarti benar dong dapat menghasilkan mukus. Karena terdapat sel goblet sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Nah, itu juga benar nih. Jadi, ketika ada, nantinya ada bakteri yang masuk ke dalam sel penapasan, itu tuh nanti sel goblet atau mukus, mukus tuh kayak lendir gitu. Dia tuh yang akan menangkap bakteri tersebut dan akan apa namanya, mengulum bakteri tersebut. Berarti, itu benar ya. Yang kedua adalah jaringan epitel pada rongga hidung dapat berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsang yang berasal dari luar tubuh. Nah, disini lihat yang di bawah. Ini tuh adalah epitel pada hidung. Nih ya. Ini mukusnya. Berarti ini tuh adalah rongga hidungnya tuh yang sebelah sini. Ini rongga hidungnya. Ini udara ya. Ini yang udara biasanya lewat. Gitu kan. Ini ada mukusnya. Nah, disini ada silianya nih. Ini silianya. Terus disini ada, ini ada silianya. Dan ini ada sel-sel goblet yang menghasilkan mukus tadi. Ini ada mukusnya ya disini. Nah, terus, epitel rongga hidung dapat berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsang. Nah, disini terdapat reseptor nih. Ya, di epitel ini tuh terdapat reseptor. Ini nyambungnya dari sel chemoroseptor, sel epitelium, ini dari tulang, ke bulbus olfaktori. Yaitu, ada reseptor yang berfungsi untuk indera penciuman. Nah, jadi bener ya, jaringan epitel pada rongga hidung dapat berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsang yang berasal dari luar tubuh. Karena, karena nanti nyambungnya ke sini nih. tapi, dari jaringan epitel pada saluran pernafasan dapat menghasilkan buku sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis itu tidak berhubungan. Makanya, jawabannya B, yaitu benar-benar tidak berhubungan. Seperti itu. Apakah teman-teman ada yang bingung atau masih aduhkah gak paham nih, Kalau gak paham nanti ditanyain aja ya. Ada yang mau nanya dulu gak sampai sekarang? Kalau misalkan belum, kita lanjutin dulu. Oke, selanjutnya. Nomor 9 itu diabetes melitus tipe 1 disebabkan ketidakmampuan sel alfa pulau langarhan spankreas untuk memproduksi insulin. Sebab, di dalam tubuh manusia, insulin memiliki peran penting pada proses glikogenolisis. Ada yang mau coba-coba-coba dulu? Aku tunggu. Ayo, ada yang mau jawab gak? Kalau gak coba, kita bahas dulu ya. A katanya. Oke. Jawabannya, E. Salah-salah ternyata. Jadi, ini kan berarti pankreas ya tadi. Di pankreas itu, itu ada dua bagian. Ada bagian exokrin dan bagian endokrin. Tadi pas kita bahas enzim ada pankreas juga kan? Yang di soal sebelumnya. Nah, bagian pankreas yang menghasilkan enzim itu adalah bagian exokrin. Sedangkan, kalau endokrinnya, dia ini menghasilkan hormon. Jadi, nanti kalau misalnya ketemu ada exokrin-endokrin, prinsipnya sama. Endokrin itu hubungannya ke hormon, kalau exokrin itu biasanya ke enzim. Nah, baik lagi, di pankreas itu, bagian endokrinnya itu dikenal dengan Pulau Langerhans. Nah, Pulau Langerhans ini punya dua sel. Sebenarnya ada sel gamma juga, cuman gak terlalu sering dibahas. Nah, jadi ada dua sel, ada sel alpha dan sel beta. Nah, ternyata sel alpha ini dia menghasilkan hormon namanya hormon glukagon. Sedangkan yang beta dia menghasilkan hormon insulin. Nah, fungsinya apa? Ada yang masih, ini, apa namanya, review lagi materi tentang hormon. Kalau gak salah, ada deh. Jadi, hormon glukagon itu, dia berfungsi untuk merubah glikogen menjadi glukosa. Nih, hati-hati, biasanya sering ketuker nih glikogen, glukagon. Jadi, nama hormonnya itu glukagon, nama yang diubahnya itu atau produknya itu adalah glikogen. Jadi, tadi hormon glukagon itu mengubah glikogen menjadi glukosa. Sedangkan, kalau hormon insulin, dia mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi, kebalikannya ya. Nah, hubungannya itu apa sih kalau di tubuh? Kalau di tubuh kita, hubungannya itu ke gula darah. Sering ini enggak pernah dengar, kalau misalnya kita makan, kalau misalnya kita makan, glukosa di dalam tubuh kita ini meningkat. Kenapa bisa dari glukosa? Karena tadi, nyambung lagi nih ke enzim. Kalau yang dicerna pertama kali, itu kan karbohidrat. Karbohidrat itu kan gula ya, sebenarnya. Glukosa. Jadi, makanya ketika makanan masuk ke dalam tubuh, maka glukosa di dalam tubuh ini akan meningkat. Nah, pankreasnya ini bekerja. Pas kita makan itu, pas gula darahnya meningkat, atau glukosanya itu meningkat, pankreas di tubuh kita ini bekerja. Dia menyekresikan hormon insulin. Baik lagi, tadi hormon insulin fungsinya untuk apa? Mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogen ini adalah cadangan glukosa. Jadi, si glikogen ini nanti bakal disimpan di dalam hati dan otot. Nah, prosesnya namanya glikogenesis. Jadi, glikonya itu adalah si, apa, si glikogen. Genesis itu artinya pembuatan, kayak fotosintesis. Terus, glikogenesis. Nah, dia itu artinya pembuatan atau pembentukan glikogen oleh hormon insulin. Sedangkan, kalau misalnya kadar gula darah dalam tubuh kita ini menurun, cadangan glikogennya dipecah jadi glukosa. jadi gini, kalau misalnya kita kadar gula darahnya itu turun, artinya itu kan kita lemes kan. Si tubuh kita itu lemes. Nah, kita itu butuh gula nih. Nah, butuh gulanya itu dari mana? Dari cadangan glikogen tadi yang udah disimpan di hati sama di otot. Nah, cadangan glikogennya dipecahnya sama siapa? Dipecahnya itu sama si hormon glukagon. Nama prosesnya adalah glikogenolisis. Lisis itu kan dipecah ya, pecah gitu. Glikogen, glikogen berarti pemecahan glikogen menjadi glukosa yang dibantu sama tiga enzim, itu ada glikogen fosforilase, glukosidase, dan fosforglukomutase. Ini enzimnya jarang dibahasi sebenarnya. Cuman, prinsipnya tadi, hormon glukagon itu fungsinya untuk mengubah glikogen menjadi glukosa ketika tubuh kita butuh glukosa kan, berarti kalau insulin dia mengubah glukosa menjadi glikogen ketika tubuh kita ini kelebihan glukosa. Nah, makanya tadi jawabannya, diabetes mellitus 1 disebabkan ketidakmampuan sel alpha pulau wangerhans pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu kan artinya tubuh kitanya itu kelebihan glukosa kan, jadi hubungan antara diabetes mellitus tipe 1 dengan kekurangan untuk memproduksi insulin ini benar, tapi yang memproduksi insulinnya yang salah, karena tadi sel alpha itu kan dia memproduksinya hormon glukagon kan, bukan hormon insulin. Makanya tadi ini jawabannya salah karena si selnya ini yang salah, harusnya sel beta. Kalau sel beta berarti ini pernyatanya benar. Terus yang pernyataan kedua, dalam tubuh manusia insulin ini punya peranan penting dalam glikogenolisis. tadi baik lagi, kalau glikogenolisis berarti kan pemecahan glikogen, yang memecah glikogen itu adalah si hormon glukagon, bukan hormon insulin. Makanya jawabannya E. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya teman-teman kayak pas ngerjain tuh bingung ya sama pernyataan kedua, sebenarnya kalau misalnya ini kan udah salah, nah ini kan nggak tahu, yaudah berarti jawabannya itu antara salah benar atau nggak salah-salah gitu. Jadi jawabannya tadi E ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau kita coba next dulu ya, udah jam 5. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Jadi untuk nomor 70 ini bisa dicoba jawab dulu gitu ya. Nanti baru aku ini, baru aku jelasin di kolom chat nggak Pak? Nggak masalah? Kalau misalnya nggak tahu gitu. Oke. Oke, karena udah ada yang jawabannya, jadi langsung aja aku jelasin teman-teman. Jadi, gini, boleh next slide. Nah, jadi setahu aku gitu ya, pada paku siati biasanya permukaan bawah daunnya itu kayak ada semacam titik-titik gitu loh. Nah, titik-titik itu biasanya disebut sebagai sorus. Nah, sorus ini semacam kumpulan dari kotak-kotak spora atau sporangium yang ada di permukaan bawah daun taku gitu. Misalnya itu keteri jopita gitu. Jadi, pernyataan satu itu benar. Nah, kalau pada paku purba misalnya silatum gitu ya, itu dia itu punya sporangium yang berkumpul di ketiak gitu. Yang dinamain atau dinamakan sinangium. Nah, sinangium ini sendiri merupakan sporangium yang terletak di ketiak daun. Jadi, pernyataan dua juga benar. Nah, kalau pernyataan tiga itu pada paku ekor kuda misalnya paku ekuisetum itu biasanya terdapat semacam spora yang terletak di ujung dan berbentuk seperti kerucut yang dinamakan strobilus. Jadi, pernyataan nomor tiga juga benar gitu. Nah, kalau pernyataan yang nomor empat, setahu aku pada paku jenis tertentu yang hidup di air misalnya seperti salvinia atau mungkin azola gitu. Jadi, dia itu akan mempunyai sporokarpium. Nah, sporokarpium ini adalah sorus seperti mirip kayak paku jati gitu tapi dia itu terletak di buku-buku atau lipatan-lipatan daun gitu. Jadi, pernyataan nomor empat itu salah atau kurang tepat karena pada kata buahnya gitu. Seharusnya pada buku-buku daun atau lipatan-lipatan daun gitu. Ada yang mau tanyain nggak? nomor tujuh. Jadi, nomor tujuh. Jadi, Ini jawabannya yang satu, dua, tiga gitu. Nomor empat salahnya di kata-kata yang buahnya. Harusnya di buku-buku atau lipatan-lipatan daun gitu. Ada yang ingin tanyain nggak? Nggak? Oke, karena waktunya udah nepet, jadi mungkin next slide. Boleh next slide. Jadi, nomor 71 buat teman-teman yang tahu bisa dicoba ya. Oke, karena udah ada yang jawab, jadi langsung aku jawab aja ya. Jadi, gini, itu kan soal boleh next slide dulu. Next slide, please. Nah, jadi, ciri umum dari bakteri prokaryotik itu kan, dia itu belum punya membran inti gitu ya. Dia juga, dinding selnya itu penyusunnya peptidoklikan gitu. Nah, selain itu juga prokaryotik itu memiliki atau mempunyai membran sel yang penyusunnya itu lipoprotein gitu. Dan memiliki juga ribosom untuk sintesis protein gitu. Nah, lipoprotein ini itu semacam stuput biotininya yang isinya itu protein sama lemak gitu. Yang terikat berat protein yang memungkinkan lemak ini untuk bergerak gitu, melalui air pada bagian dalam dan di luar sel gitu. Nah, kalau protein sendiri itu semacam makromolekul yang terdiri di satu kantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida gitu. Jadi, pernyataan nomor dua, tiga, empat itu benar. Nah, kalau pernyataan nomor satu gimana? Kalau nomor satu itu setauku DNA pada prokaryotik itu berbentuk sirkuler gitu ya. Yang artinya tuh sirkuler itu artinya DNA tersebut hanya berputar-putar aja gitu dan berakhir di tempat yang sama saat DNA tersebut berawal gitu. Jadi, ini muter-muter lah gitu. Sirkuler itu kan kayak sirkuit itu loh, muter-muter. Jadi kan ada awal sama akhirnya sama aja gitu. Nah, kalau misalnya pada sel eukaryotik DNA itu punya dua bentuk yaitu linier sama sirkuler. bentuk DNA sirkuler pada sel eukaryotik biasanya ditemukan pada di dalam organ terbentuk. Misalnya mitopodria sama koropas. Jadi, DNA itu untai ganda. Kalau RNA itu untai tunggal. Jadi, nomor satu itu untai ganda dan juga bermeduk sirkuler itu benar untuk prokaryotik. gitu. Tentai yang mau sirkuler ini enggak. Jadi, benar semua. Jawabannya E1234. Kalau mungkin jangan tepat saya mau tahu saya langsung di chat aja ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. langsung aja kayaknya ya. Udah ini. Udah waktunya udah hampir aktis. Next slide, please. Nah, jadi untuk soal nomor 72 ini hormon itu tersusun atas berbagai macam molekul protein, steroid, pepidasa, nukleat. Nah, kalau setahu aku penggolongan hormon itu ada tiga. Jadi, ada berdasarkan struktur kimia atau molekul penyusunnya, ada juga berdasarkan simpat kelarutannya, ada juga berdasarkan tempat pekerjanya. Nah, kalau misalnya yang pertama berdasarkan struktur kimia atau molekul penyusunnya. Jadi, contoh hormon yang tersusun dari protein itu ada FSH, ada LH, ADH, oksitosin, insulin, glukakon, GH, TSH, dan juga paratiroid. Nah, kalau hormon yang tersusun dari steroid atau derivat dari kolesterol, itu ada estrogen, progesteron, kortison, aldesteron, testosteron, mineralokortikoid, dan glukokortikoid. Nah, kalau contoh hormon yang tersusun dari pepida itu adalah tiroid, epinephrine, dan norepinephrine. Nah, pepida ini merupakan molekul yang terbentuk dari dua atau lebih asam amino. Nah, kalau contoh hormon yang tersusun dari asam nukleat, setau itu nggak ada. Karena setau kalau asam nukleat itu mengusung pada DNA sama RNA. Nah, kalau misalkan berdasarkan simpat kelarutannya, itu adalah lipophilic sama hidrophilic. Jadi, lipophilic itu larut dalam lemak, misalnya estrogen, progesteron, aldosteron, tiroxin. Kalau hidrophilic, hidrokan air, jadi hormon yang dapat larut di air, misalnya insulin, glukakon. Kalau misalkan berdasarkan tempat kerjanya itu ada autocrine, paracrine, sama neuroendocrine. Jadi, autocrine itu hormonnya bekerja pada sel tempat sintesis hormon itu sendiri. Misalnya, hormon insulin light growth factor atau IGF-1. Kalau paracrine itu hormonnya bekerja pada sel-sel sekitar dari sel sintesis hormon. Misalnya, hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas dan mempengaruhi sekresi glukakon juga oleh sel alpha pankreas. Kalau neuroendocrine itu hormon yang disekresikan oleh sel sarap lalu dilepaskan ke aliran darah untuk bekerja pada organ target. Misalnya, oksitosin. Jadi, kesimpulannya buat nomor ini itu jawabannya yang 1, 2, 3, yang 4 salah, asam nukleat. Karena asam nukleat setelah itu di DNA sama RNA saja enggak meliputi hormon. Ada yang mau ditanyain enggak soal nomor ini? Mungkin langsung aja ya. Next slide, please. Nah, ini teori evolusi lama. Mungkin ada yang tahu soal ini? Langsung jawab di kolom chat aja ya, teman-teman. Kalau bisa tahu. langsung aja ya. Next slide, please. Nah, ini gambaran tentang teori evolusi lama gitu ya. Jadi, setahu aku itu menurut lama gitu ya, itu bagian tubuh makhluk hidup itu dapat berubah gitu. Baik cirinya, sifatnya, karakternya gitu. Karena pengaruh lingkungan hidupnya dan juga diwariskan ke keturunan selanjutnya. Nah, misalnya nih, jika bagian dalam tubuh dari makhluk hidup itu selalu atau misalnya sering digunain, itu biasanya bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Jadi, adaptasi gitu nantinya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan bagian tubuh yang nggak pernah dipakai, itu biasanya makin lama tuh makin hilang gitu. Makin hilang fungsinya gitu. Bahkan bisa jadi nggak berfungsi sama sekali gitu. Nah, bagian tubuh yang mengalami perubahan itu biasanya udah sesuai gitu ya dengan lingkungannya gitu. Bagian yang telah beradaptasi biasanya punya ciri atau karakter yang sedikit berbeda dengan aslinya gitu. Namanya itu sifat perolehan gitu. Nah, sifat perolehan ini biasanya akan diwarisin gitu ya sama keturunannya gitu. Dari generasi ke generasi gitu. Demikianlah seterusnya gitu. Nanti suatu saat akan muncul makhluk hidup yang lebih maju daripada nenek moyangnya gitu. Nah, teori lamak ini dinamain atau dikenal dengan nama yus and disyus gitu. Jadi, lamak ini kayak mengambil contoh mengenai panjang leher jerapah gitu. Jadi, menurut lamak ini nenek moyang jerapah itu dulunya itu leher pendek gitu. Tapi suatu ketika terjadi pencana kekeringan gitu. Sedemikian rupa sehingga maka jerapah itu dapat memperoleh makanan dengan mengambil daun-daun yang ada di pepohonan yang lumayan tinggi gitu. Nah, karena sering mengambil daun-daun di pohon yang lumayan tinggi gitu kan untuk dimakan gitu. Akibatnya leher jerapah itu tertarik gitu loh. Makin tertarik gitu loh urat-uratnya gitu. Jadi, makin lama makin panjang gitu. Akhirnya, sifat perolehan yang baru yaitu leher panjang diwariskan pada generasi-generasi berikutnya sehingga jerapah sekarang kan berleher panjang gitu. Jadi, kesimpulannya jawaban itu yang D gitu. Lingkungan terpengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan. Kenapa? Karena kalau lamak itu nggak bicara masalah mutasi ataupun gen gitu. Jadi, ya otomatis auto-salah lah kalau ada yang bilang masalah mutasi sama gen gitu. Karena ini dominannya itu lebih kepada adaptasi terhadap lingkungannya gitu. Dan juga dibariskan ke generasi berikutnya. Lebih ke situ kalau lamak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi, soal tujuti kajabannya D. Kembali empat ada yang benar gitu. Terima kasih. mungkin lanjut aja next slide, please. Nah, 74 nih. Pembuahan ganda. Ada yang tahu nggak? Gampang ini. Harusnya tahu. ada yang tahu nggak? 74. Tulis di poncet aja nggak apa-apa ya. Oke, ada yang jawab B. Oke, next slide, please. fertilisasi ganda ya. Jadi, fertilisasi ganda atau pembuhan ganda itu prosesnya awalnya itu dimulai saat polen gitu ya. Polen atau benang sari gitu. Menempel ke stigma atau kepala putih gitu. Nah, di dalam polen atau benang sarinya itu ada semacam kayak sel tabung sama sel generatif gitu. Nah, sel tabung itu akan membuka jalan gitu. Nah, jalannya biasanya itu namanya tabung polen gitu. Lalu yang sel generatif itu akan mengikuti jalur yang dibuka oleh sel tabung gitu. Jadi, saat lewat di tabung polen itu sel generatif akan mengalami mitosis gitu. Sehingga awalnya kan satu sel generatif gitu ya. Jadi, nantinya akhirnya ada dua gitu. Ada dua sel sperma atau sel generatif gitu. Nah, kalau sel sperma yang pertama atau inti generatif yang pertama dia itu akan membuahi sel telur atau opum. Sementara sel sperma yang kedua atau inti generatif yang kedua akan membuahi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Nah, hasil pembuahan sel sperma satu atau inti generatif satu dan opumnya itu akan menghasilkan zikot yang sifatnya 2N atau diploid. Nah, kalau hasil pembuahan sel sperma dua berserta sel sperma dua atau inti generatif dua dan juga IKLS nantinya akan menjadikan sebuah endosperma yang bersifat 3N atau triploid gitu. Endosperma itu kayak semacam cadangan makanan di biji saat kriminasi atau perkecambahan biji gitu. Nah, jadi untuk jawabannya itu yang E gitu. Satu, dua, tiga, empat benar. Pementukan zikot yang bersifat 2N benar atau diploid. Pementukan endosperma yang sifatnya 3N atau triploid juga benar. Pembuahan opum oleh inti generatif satu juga benar. Pembuahan IKLS oleh inti generatif dua juga benar gitu. Jadi jawabannya yang E. Satu, dua, tiga, empat gitu. intinya ini soal sebenarnya gampang kok. Rumusnya kan sel sperma satu ditambah sel sperma satu plus opum jadi zikot. Nah, kalau sel sperma 2 plus IKLS jadi endosperma. Zikotnya 2N, endosperma nya 3N. Ada yang mau tanyain nggak? Tidak. Tidak. Mungkin langsung next aja ya. Next slide please. Nah, 75 N last ya atau terakhir. Pada manusia udang primer dihasilkan dari posis filtrasi di badan malpigi sehingga di dalamnya mengandung urea, asam amino, kukosa air. Yang mana yang benar? Buat teman-teman mungkin bisa perlatih ngafalin opsinya ya. Kalau A itu 123, B13, C24, D4, kalau E dengar semua. 1234 gitu. Ini kalau kalian misalnya latihan soal terus-terusan pasti hafal gitu. Akan menghemat waktu juga gitu kalau misalnya di soal nggak ada opsinya gitu. Jadi harus hampir di luar kepala buat upchatnya gitu ya. Ada yang tahu mungkin teman-teman? Nomor 75 boleh di ini aja di jawab di chat ya. terima kasih. Oke, ada yang jawab. Oke, lanjut ya. Last question. ya, jadi next slide, ayah, shift. Jadi di urin, mungkin aku akan jelasin mekanisme kebentukan urin gitu ya. Jadi yang pertama filtrasi atau penyaringan. Jadi darah tekanan tinggi itu masuk ke dalam glomerulus gitu. Dan tersaring dengan tidak meloloskan protein dan sel darah. Nah, itu kata menunjuknya. Tidak meloloskan protein dan sel darah. Nah, filtrasi darah ini akan menghasilkan urin primer. Nah, laju filtrasi glomerulusnya ini sendiri dikontrol oleh serap simpatik gitu ya. Nah, kandungan urin primer ini ada air, ada asam amino, glukosa, mineral, urobilin, kreatinin, urea gitu. Jadi protein sama sel darahnya itu sudah tidak ada di urin primer gitu. Kata kuncinya itu. Nah, kemudian reabsorpsi kan ya, penyerapan kembali, kemudian urin primer yang masih meloloskan sangat penting akan diserap kembali gitu kan. Reabsorpsi terjadi di proksimal, lengkung handless, sama distal. Reabsorpsi ini dapat terjadi secara pasif ataupun aktif. Pasif itu tanpa energi, aktif itu perlu energi gitu. Reabsorpsi ada dua kan, obligat sama fakultatif. Jadi reabsorpsi obligat itu mutlak terjadi. Itu reabsorpsi air, glukosa, asam amino, vitamin, mineral di proksimal. Nah, kalau reabsorpsi yang fakultatif itu reabsorpsi yang terjadi sesuai dengan kebutuhan tertentu gitu. Jadi reabsorpsi air itu misalnya itu kayak reabsorpsi air di lengkung handless, distal, kolektifus gitu. Nah, reabsorpsi di sini itu akan menghasilkan urin sekunder gitu. Yang terakhir, augmentasi atau penambahan. Jadi urin sekunder ditambahi gitu ya, ditambahi sercer semacam kayak urobilin, H+, NH+, urea gitu. Nah, penambahan sercer ini akan memberikan warna dan juga beberapa urin gitu. Augmentasi maksudkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Augmentasi di distal gitu kan. Nah, jadi buat pertanyaan yang ini, yang mana sih kandungan yang ada di urin primer itu jawabannya dari semua. Urea, asam amino, glukosa, air gitu. Jawabannya yang E. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ada pertanyaan sama sel darah itu baru yang salah gitu. Kalau untuk glukosa sama asam amino itu baru nanti terserapnya di urin sekunder gitu. Kalau air sama urea itu di urin sesungguhnya juga masih ada gitu. Jadi jawabannya tadi yang E ya, 1, 2, 3, 4. Ada yang mau tanyain nggak? Iya. Iya. Karena mungkin sudah sore juga dan ada pertanyaan aku kembaliin ke Zakyat sama Wilte ya. Jangan lupa teman-teman buat isi survei masiner ini dan juga ulasannya gitu ya. Buat evaluasi kita juga biar lebih baik gitu kedepannya gitu. Oke deh teman-teman. Kan ini udah selesai pembahasan soalnya. Dari pembahasan soal yang tadi ada yang mau dipertanyain nggak sambil ngisi survei dan juga ulasan bersinar mengajar nih. Siapa tahu ada dari teman-teman yang kayak Kak, aku kurang paham sama yang ini deh. Atau nggak Kak, aku mau nanya-nanya hal lain juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan. Oke. Sampai jumpa di video game. Sampai jumpa di video game. Oke deh, mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan segala macem, bisa langsung hubungin ke aku, Wilda, Zakyah, atau Eki ya. Jangan lupa juga diisi ulasan mengajar dan survei bersinarnya. Kalau misalkan mau ditanyakan lagi, ini aku tutup ya sama Zakyah dan Eki juga, perwakilan dari aku. Selamat sore teman-teman, semangat terus, semoga bisa mendapatkan jurusan yang kalian impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat semuanya. Semangat ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.